Calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menjanjikan para pemegang Kartu Jakarta Pintar dapat menikmati wisata di Jakarta secara gratis. Sementara wakil gubernurnya, Rano Karno, siap menghadapi debat perdana. Calon Gubernur nomor urut 3, Pramono Anung, mendatangi dan menyapa warga pesanggerahan Jakarta Selatan. Sejumlah masyarakat pemegang KJP atau Kartu Jakarta Pintar mengaku belum pernah menikmati wisata di Jakarta seperti Ancol, Taman Mini, ataupun Ragunang. Keluhan ini melahirkan kebijakan bagi para pemegang KJP dapat masuk ke tempat-tempat wisata di Jakarta secara gratis. Kali ini Pramono menyoroti isu ketimpangan sosial yang dihadapi masyarakat, terutama antara kelas menengah ke atas dan masyarakat menengah ke bawah. Ya itu untuk yang pegang KJP, karena tadi saya tanyakan hampir semua yang pegang KJP untuk masyarakat di sini belum pernah lihat Ancol, belum pernah lihat Taman Mini, bahkan Ragunan yang dekat aja juga belum pernah. Maka kita akan fasilitasi untuk bisa mereka menikmati itu, percuma punya fasilitas yang seperti itu mereka belum pernah. Jalan Wakil Gubernur nomor urut 3 Rano Karno atau yang kerap di Sapa Bangdul mengaku siap menghadapi debat Perdana Pilgub Jakarta 6 Oktober mendatang. Rano mengaku tak ada persiapan khusus, lantaran program yang akan disampaikan saat debat sama dengan yang disampaikan di setiap kampanye. Kesiapannya menghadapi debat Pilgub Jakarta nanti karena Rano Karno telah beberapa kali menghadapi debat serupa saat maju menjadi wali kota, wakil gubernur dan gubernur. Belum, belum ada persiapan khusus, biasa-biasa aja kok. Artinya secara materi kan kita setiap kita jalan, itu yang kita sampaikan. Debat itu kan artinya dengan program. Pasti program kita begini, program dia bagaimana, nanti kita debatkan. Mana yang kira-kira yang visible, sebetulnya seperti itu aja. Buat saya kan debat ini dari mulai 2007 udah berdebat saya. Artinya di media, di pilkada dulu kan wakil bupati, wakil gubernur, gubernur, itu kan melayu ajang. Jadi buat saya debat itu udah.